Oke teman-teman semua Assalamualaikum Wr. Wb Welcome to channel RCVOS Limo Dengan otomotif yang mempersatukan kita Hari ini saya tidak muncul Karena belum ada yang memegangkan kamera Ini lagi di cek-cek dulu Mobil kita kirim ke daerah Balikpapan Balikpapan Pesanan Om Zen Ini 2015 Konsep facelift Thailand Nah ini facelift Thailand Jadi mobilnya sudah kita Modifikasi di bagian luar sampai dengan di dalam Dan bagian depannya Yang tadi saya bilang Konsep Thailand memang pandangan Bagian depannya sangat berbeda Kalau sudah model konsep Thailand Nah teman-teman Kita langsung bahas aja Kita spill bagian luarnya dulu Nanti kita ke bagian dalam Nah kalau untuk ke bagian konsep Thailand Bagian depan Kenapa disebutnya konsep Thailand Karena memang dia ngerubah bagian bumper grill Sama dengan di bagian headlamp utamanya Karena kalau konsep Thailand itu Headlampnya dia lancip Lancip seperti ini Terus ada ambient lightnya Di bagian sebelah atas Ya Dan lampunya sudah projector Ada setnya di bagian dalam headlampnya Disini sudah ada nama logonya Ini Vios Karena Dia itu agak sipit Lampunya ketimbang yang generasi ketiga Kalau untuk ke bagian grill depannya Ini Konsepnya Dia Seperti ini ya Besar banget Seperti Manjang gitu ya Beda sama yang generasi ketiganya Terus untuk ke bagian fog lampnya Disini sudah Sepaket Original Dan DRLnya Ini di bagian sisi kiri kanan Di samping Bukan di bawah Kalau gen 3 yang sudah pasang Yaris haikers kan di bagian bawah Kalau fast lift Thailand Di bagian samping Seperti ini Nah Dan ini Bagian grill Bagian tengah ini Memang seperti konsepnya Seperti mobil-mobil Camry ya Dia itu Berbaris-baris Numpuk-numpuk Dan juga Kalau di bagian bawah ini Ini opsional aja Ini saya pasangin winglet Di bagian bawah Karena biar Sporty-nya itu dapat Selain elegan Terlihat juga Sporty-nya di bagian depan Ya Karena kalau winglet ini Kalau dilihat dari sisi samping sini Nah Dia itu ada tambahan lagi Terus ada tiang di bagian sini Untuk Menahan dia Tiupan angin ya Tapi pemasangannya Kita skrupnya ini banyak banget Kalau dilihat di bagian depan sini Dia ada seperti Sirip Kiri-kanannya Ini warnanya hitam metalik Lampunya utama Kita kasih warna putih ya Terus Untuk ke bagian kaca filmnya Sudah kita Pasangin juga Depannya 40 Sampingnya 60 Nah Kalau lihat dari sisi samping Dia Untuk bagian velg Ini velgnya Kita kasih Astro Ring 16 2 tone warna Ini velg baru Ban baru Jadi konsep velgnya ini Mencocokkan dengan Konsep yang kita bikin Ya Kalau untuk livery bagian samping Bodi kitnya kita menggunakan Yang THD Sportivo Jadi itu Bagian bawahnya Sangat tinggi banget Ya beda Kalau yang Drive 68 Dia agak sedikit lebar Kesamping Ya Spionnya sudah kita kasih retrek Ada sen spionnya juga Elektrik kaca Dan untuk bagian Samping sini Air flownya Sudah kita sematkan juga Dan ada emblem VVTi Di bagian atasnya Talang air Konsepnya yang model slim Nah ini dia nih Di bagian si samping Konsep yang Bodi kit TRD Sportivo Seperti gak pakai Bodi kit ya Padahal ini sudah Kita kasih bodi kit Kalau ke bagian belakang Juga sama Bodi kitnya kita menggunakan Yang TRD Sportivo Ya ini mau dikirim Ke balik papan ya Akan dijemput Sama ekspedisi Lalu dibawa ke pelabuhan Kurang lebih tadi Informasinya sampe 5 hari Biasanya sih 3 hari Ya Tapi tergantung kapalnya Ada juga dari Jakarta Langsung ke balik papan Kalau ini Jakarta Makassar Makassar baru balik papan Nah Stop lamp belakangnya Ini kita smoke Kita smoke warna hitam Biar matching sama Warna bodinya ya Untuk ke bagian bagasinya Ini ada kunci-kunci dongkrak Ya kunci roda Dan lain-lain Dan ini Super luas Kalau kita tutup Nah ini Kita belakang Kita kasih ductile aja Biar manis Gak mau terlihat Seperti anak muda Katanya Onzen Kita kasih ductile Di bagian belakang Terus ada emblem juga Tulisannya Vios TRD Sportivo Disini ada kamera mundur Disini ada dudukan platnya Jadi udah cocok banget nih Kaca film belakang Juga udah kita sematkan Disini ada jargon saya Ini RC-Vios Limu Kita sematkan wood panel Terus joknya Joknya ini Dominan lebih warna hitam Tapi ada kombinasi merah dan karbon Di bagian sisi sampingnya Biar gak polos-polos banget Jadi ada nuansa jahitannya yang berbeda Sampai ke bagian sisi sini Sudah kita main warnanya warna gading Ada konsol box nya juga Karpet Tapi kita main full hitam Ini ada pihak ekspedisinya Lagi ngecek-ngecek dalam juga Kalau bagian depan juga sama Sudah ada power window nya juga Sudah ada power window nya Dan juga ada wood panel nya juga Di bagian interior dashboard Ini warnanya sama warna gading Terus disini ada wood panel nya juga Di kisi-kisi AC Head unit Tombol-tombol AC Sampai dengan ke Bagian speedometer nya Tuh Kagap ya Jadi kalau mobil ini Habisnya kemarin itu 125 juta rupiah 2015 Konsep Fastly Thailand Jadi kalau mau yang konsep seperti ini Bisa hubungin AC Vios Limon Nomor telepon nya ada di Bagian depan layar ya Di deskripsi nya juga ada Tinggal cek-cek aja Halo-halo tanya-tanya dulu Ini kita buy cash semua Bisa nya Gak bisa terima kredit Hanya menerima cash aja Kalau untuk ke bagian dalam nya Bagian sebelah kanan Nah ini ada power window nya Ada saklari kita kasih wood panel juga Tapi bagian depan kanan itu Sudah auto turun dan auto naik Sekali tekan aja Dan disini Ada steering switch Ya Jadi besarin kecilin Volume Angka telepon Sudah disini semua Kontrolnya Disini ada saklar Untuk re-track nya juga Dan di bagian depan Jok nya Ini udah kita Jahit paten juga Sama seperti dengan Di bagian belakang Nah di tengah sini ada Konsol box Bisa naruh-naruh barang Atau nyendirin tangan Ya Nah seperti ini ya Jadi bagian dalamnya ya Jadi teman-teman Kalau untuk modifikasi mobil Itu sebenarnya Tergantung si seleranya Membeli Mau yang seperti apa Gitu ya Mau yang seperti Facelift Thailand Atau generasi kelima Ataupun generasi ketiga Bebas Bebas Pokoknya di RCV 25 Oke teman-teman Jangan lupa di like Di share dan subscribe Dan tekan tanda loncengnya Agar notifikasi muncul ya Tuan teman-teman semua Mudah-mudahan teman-teman yang saat ini sedang sakit Diangkat penyakitnya Yang punya hajat Di kubul hajatnya Barokah ya Untuk kita semua Mudah-mudahan kita selalu diberikan kelancaran Kemudahan oleh Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam otomotif di RCV 25 Terima kasih telah menonton